Intro Ya saudara presiden klub Rio United FC, Suwardi mulai melakukan seleksi pemain untuk klub yang telah didirikan beberapa waktu lalu. Seleksi akan berlangsung hingga akhir September 2023 mendatang. Bertempat di lapangan Alfa Cipta Karya Panam, sebanyak 50 pemain mengikuti seleksi tahap awal yang dilakukan oleh manajemen klub Rio United FC. Presiden klub Rio United FC, Suwardi telah menetapkan pelatih klub Rio United FC, yakini Muhammad Subra. Muhammad Subra direkrut setelah melihat latar belakang dirinya yang berhasil melatih beberapa klub di Rio. Seleksi dan latihan bersama ini direncanakan rutin setiap pekannya di lapangan Alfa Cipta Karya Panam. Presiden klub Rio United FC, Suwardi menjelaskan, seleksi memang sengaja mengambil waktu panjang sampai September 2023 guna mendapatkan pemain potensial untuk klub Rio FC. Finalnya, manajemen klub Rio FC akan melakukan kontrak kepada 21 pemain terbaik untuk bisa berlaga di Liga 3 PSSI. Sementara itu, untuk pelatih, Muhammad Subra diketahui memiliki lisensi kepelatihan AFCC dan juga pernah bermain untuk klub Rio Post FC di tahun 2000 dan menjadi pelatih Rio Post FC di tahun 2015. Karir terakhir Muhammad Subra adalah sebagai pelatih sepak bola kota Dumai untuk Pol Prof Riau. Pada hari ini kita memulai rangkaian seleksi pemain Rio United FC. Pada hari ini kita percayakan kepada pelatih kot Subra di mana pada momen ini kita akan melakukan 21 pemain dan juga kita akan melakukan pemerintah kebaik di kota Panbaru atau Mesti Riau. Dan ini bukan seleksi pertama dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Penyaringan ini tetap kita akan melakukan 21 pemain dan mudah-mudahan dapat mencari atau mencari pemain yang terbaik. Ini yang hadir adalah setiap 50 peserta dan pada saat minggu depan kita mudah-mudahan akan bisa menambah animasi masyarakat lagi atau pemain yang terbaik. Pada kesempatan ini kita mengundang seluruh pemain-pemain terbaik di kota Panbaru atau Riau untuk bisa hadir melakukan seleksi. Mudah-mudahan pada saat itu bisa menjaring atau diterima sebagai pemain Rio United FC dan kita mengharapkan supaya harga bisa hadir untuk seleksi terbuka. Kita cari, tak lagi merabah-rabah cari pemain yang perfect untuk bisa membela Rio United FC. Mungkin kita ada waktu beberapa bulan untuk kedepannya, jelang di bulan Kumpulan Miser, September pelaksanannya itu. Kita masih merabah-rabah. Nanti ada juga agendanya, bukan di Keperan Baru saja, ada ke tempat di kota-kota lain, kita cari pemain sampai ke sana. Kalau dari latihan perdana ini, bagaimana Kus melihat pemain yang terkumpulsan ini? Belum bisa dinilai atau sudah? Untuk saat ini belum bisa dinilai. Mungkin ada harapan Kus terhadap pemain-pemain baru yang akan bergabung di sini? Harapan kita bisa memperkuat Rio United dengan sebuah hati. Nah, bukan berdasarkan pandang dari materinya, kita betul-betul cari pemain yang betul-betul fight untuk Rio United. Pemain terbaik dan juga masyarakat umum diajak untuk dapat mengikuti seleksi ini. Hermansyah melaporkan.